Terima kasih, pokoknya yang jelas ini pengalaman hidup dan sejarah hidup ya Jadi siapa sih yang pengen masuk penjara Saya juga kalau bisa tuh hidup gak ada tuh melalui seperti ini Tapi kan ini sudah takdir harus saya masuk sini ya Kalau gak mau banyak ilmu yang saya dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai fenomena Saiful Jamil Saiful Jamil ini adalah seorang artis yang kemarin keluar dari penjara pada tanggal 2 September 2021 Namun, keluarnya Saiful Jamil dari tahanan ini membuat heboh publik teman-teman Kenapa? Ketika keluar dari tahanan, Saiful Jamil ini disambut seorang pahlawan Seorang yang telah menang Karena beliau dikalungi satu kalung bunga teman-teman Karena biasanya orang yang berjuang kemudian berhasil ini dikalungi bunga Dan itu tanda kemenangan Karena mereka itu atau yang diberi kalung itu adalah mereka yang telah berjasa pada bangsa dan negara Mengharumkan nama bangsa dan negara Namun yang terjadi ini berbeda Saiful Jamil, seorang artis yang terkena kasus pelecehan terhadap anak Ini keluar malah dikalungi bunga Seolah-olah dia menang Dan inilah yang akhirnya membuat heboh publik teman-teman Menyoroti Saiful Jamil Kenapa kok begitu bangga keluar dari tahanan? Padahal kasusnya ini adalah pelecehan terhadap anak Nah teman-teman kalau kita melihat ke belakang Tahun 2016 silam teman-teman Itu cerita Saiful Jamil Ini menjadi salah satu juri Dari lomba bakat di sebuah televisi Kemudian ada seorang yang bernama DS DS ini adalah fan penggemar dari Saiful Jamil Kemudian Saiful Jamil itu menawari anak itu untuk pulang bersama-sama Karena arahnya ke Jakarta Utara Dan akhirnya anak itu mau teman-teman Saudara DS ini mau pulang bersama Saiful Jamil Dan ini sampai ke rumah Saiful Jamil Dan di sana teman-teman Saudara DS ini diminta untuk memijit Saiful Jamil Kemudian diminta oleh Saiful Jamil untuk menginap saja di rumahnya Namun malam itu teman-teman malam yang sangat tragis Ketika DS ini menginap Dan tidur di ruang asisten dari Saiful Jamil ini Maka Saiful Jamil masuk ke kamar itu Dan mulai bereaksi Melecehkan terhadap anak itu Kemudian anak itu tidak tahan Keluar dari rumah Saiful Jamil Dan pulang ke rumah Melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya Dan orang tuanya tidak terima tentunya Kemudian melapor ke kepolisian Supaya orang ini ditintakkan Karena ini melecehkan terhadap anak Kemudian dalam prosesnya teman-teman Saiful Jamil ini ditangkap oleh kepolisian Kemudian diminta keterangan Dan keterangannya itu ternyata benar teman-teman Menurut pengakuan dari DS Yang melaporkan itu sama Apa yang disampaikan Saiful Jamil itu sama Oleh karena itu Pihak kepolisian tidak susah Akhirnya menetapkan Saiful Jamil sebagai tersangka Nah dalam prosesnya teman-teman Saiful Jamil menjalani sidang Nah dari sidang itu teman-teman Saiful Jamil akhirnya difonis hukuman Tiga tahun penjara Nah dalam proses berikutnya Saiful Jamil ini tidak terima Kalau dirinya ini dihukum tiga tahun Kemudian mengajukan banding Dibanding ini malah Hukuman diperberat menjadi lima tahun Ini semakin berat Apa yang menjadi hukuman Terhadap Saiful Jamil Nah kemudian teman-teman Tidak cukup sampai disitu Ternyata Saiful Jamil ini Melakukan swab Kepada panitra di pengadilan Agar supaya Hukumannya ini Lebih ringan Ternyata Swab itu akhirnya Diketahui oleh Pihak pengadilan Dan pengadilan menjatuhkan hukuman Kepada Saiful Jamil ini Sebanyak tiga tahun Jadi lima tahun Ditambah tiga tahun Menjadi delapan tahun penjara Kemudian Beberapa waktu kemudian Saiful Jamil mendapatkan Remisi Mendapatkan potongan hukuman Selama tiga puluh bulan Dan kalau ditung-hitung Saiful Jamil hanya menjalani hukuman Sekitar lima tahun penjara Dan kemarin Waktunya Saiful Jamil itu bebas Pada tanggal 2 September Menghabiskan Waktu lima tahun di penjara Nah Ketika keluar dari penjara inilah Yang menjadi fenomena Menjadi masalah Karena apa Saiful Jamil disambut Pak seorang pahlawan Karena dikalungi bunga Dan disambut cukup meriah Bahkan Saiful Jamil ini Dijemput oleh Kekasihnya Dengan memakai mobil Yang Porsche itu ya Yang terbuka Kemudian sampai Dada-dada seperti ini Jadi Seperti seorang pahlawan Seperti seorang yang Telah berjasa pada Bangsa dan negara Nah Dari situ teman-teman Kemudian muncul petisi Petisi Supaya Saiful Jamil Tidak boleh tayang Tidak boleh tampil di televisi Bahkan di Youtube Ini tidak boleh Petisi itu sudah Ditandatangani sebanyak 400 Ribu lebih orang Dimana Saiful Jamil Tidak boleh tayang Di televisi Nah teman-teman Untuk menguatkan Apa yang saya sampaikan ini Ini ada berita Terkait Saiful Jamil Ini kita ambil berita Teman-teman Dari sosok.id Kami mohon maaf Trantivi Aku salah Sambut kebebasan Saiful Jamil KPI Ambil tindakan Petisi Sentuh lebih dari 430 ribu Tanda tangan Dibebaskannya Saiful Jamil Menuai Perhatian Masyarakat Indonesia Saiful yang Keluar dari penjara Pada 2 September 2021 Ini dinilai Mendapat penyambutan Yang berlebihan Kritik semakin memanas Sebab Saiful Jamil Juga dihadirkan Untuk tampil Di beberapa acara Stasiun televisi Jadi kemarin itu Memang kita melihat Teman-teman Beberapa Tayangan Saiful Jamil Ini tampil Di acara Peningkaan Lesti Kejura Ini ada di sana Kemudian juga Ada acara Di televisi Saiful Jamil Berpakaian Seperti Pengaman Atau Sipir penjara Kemudian ada Beberapa rekannya Yang seolah Penjara Ini sebuah adegan Tapi sayang Teman-teman Adegan itu Tidak bisa tayang Karena mengetahui Ada banyak Petisi Supaya Saiful Jamil Tidak boleh Tampil di televisi Seperti itu Teman-teman Yang terjadi Pada Saiful Jamil Dengan tetap Aksisnya Saiful Jamil Di layar kaca Dinilai tidak Menghargai Perasaan korban Yang pernah Dilecehkan Mantan suami Depersik Secara seksual Masyarakat Bahkan membuat Petisi Pemboikotan Saiful Jamil Dengan judul Boykot Saiful Jamil Mantan Narapidana Pedofilia Tampil di Televisi Nasional Dan Youtube Petisi tersebut Dapat dijumpai Di laman Ceng.org Berdasarkan Pantauan Sosok.id Per Senin 6 September 2021 Pukul 19.45 WIB Petisi itu Sudah mengantungi Sebanyak Lebih dari 430.000 Tanatangan Ada pun Salah satu Stasiun Swasta Tanah Air Telah menyampaikan Permohonan maafnya Karena menghadirkan Saiful Jamil Di salah satu Tayangan mereka Dia adalah Stasiun Trantv Yang melalui Sosial Media Instagram Pada Senin 6 September 2021 Menyampaikan Permintaan maaf Secara terbuka Kami menerima kritik Dan Masukan terkait Program Kopi Viral Yang tayang di Trantv Pada hari Jumat 3 September 2021 Dengan bintang tamu Saiful Jamil Kami mohon maaf Atas tayangan tersebut Hal ini Menjadi perhatian khusus Dan telah Melakukan evaluasi Menyeluruh Untuk menjadi Pembelajaran Dan perbaikan Kedepannya Tulis Trantv Bukan hanya itu Komisi penyiaran KPI Juga mengimbau Kepada seluruh Stasiun Tanah Air Agar tidak Meng Glorifikasi Pembebasan Saiful Jamil Komisi penyiaran KPI Meminta Seluruh Lembaga penyiaran Televisi Agar tidak Melakukan Aplifikasi Dan glorifikasi Membesar-besarkan Dengan Mengulang Dan membuat Kesan merayakan Tentang Pembebasan Saiful Jamil Dalam isi Siaran Nah sampai Seperti itu Teman-teman Saiful Jamil Yang Menghadapi Hukuman Sosial Kalau kemarin Hukuman negara Sudah Dijalani oleh Saiful Jamil Lima tahun penjara Tetapi Hukum Sosial Ini Mulai Berlaku Salah satu Contohnya Adalah Saiful Jamil Diboykot Supaya Tidak Boleh Tampil Di acara Televisi Maupun Di Youtube Karena Bagaimanapun Juga Teman-teman Mata penjaraan Saiful Jamil Itu di Televisi Nah Kalau Televisinya Sudah Dikat Tidak Boleh Tampil Tidak Boleh Tayang Maka Maka Ini Alamat Bagi Saiful Jamil Tidak Bisa Mendapatkan Rezeki Dari Tayangan Televisi Namun Sebenarnya Masih Ada Media Yang Bisa Saiful Jamil Berkiprah Yaitu Di Youtube Karena Beberapa Artis Ini Mulai Melirik Youtube Sebagai Media Yang Cukup Bisa Menghasilkan Pundi-pundi Keuangan Karena Banyak Artis Yang Buat Channel Youtube Nah Sebenarnya Kalau Youtube Itu Punya Punya Aturan Sendiri Punya Pedoman Komunitas Yang Tidak Bisa Dilakukan Misalkan Petisi Seperti Itu Karena Youtube Adalah Sebuah Platform Media Yang Cukup Besar Dunia Dan Tidak Bisa Di Intervensi Seperti Itu Nah Salah Satunya Youtube Sebenarnya Bisa Dipakai Walaupun Pihak Orang Yang Tidak Suka Ini Melakukan Petisi Menolak Tampil Di Acara Youtube Maupun Di Televisi Namun Menurut Saya Masih Ada Peluang Untuk Itu Jadi Semua Tergantung Kepada Seiful Jamil Nah Disini Teman-teman Ada Yang Pro Kemarin Ada Idul Daratista Ini Yang Kemarin Mendukung Supaya Seiful Jamil Ini Bisa Tampil Di Televisi Namun Belakangan Idul Daratista Ini Juga Minta Maaf Karena Memila Seiful Jamil Maka Dalam Hal ini Sangat Posisi Seiful Jamil Sangat Lemah Karena Beberap Pihak Ini Banyak Yang Tidak Mendukung Seiful Jamil Tampil Di Acara Televisi Dan Saya Sebagai Admin Ejo Channel Juga Berharap Agar Seiful Jamil Intropeksi Memperbaiki Dirinya Sendiri Kemudian Mencari Jalan Keluar Ekonomi Jadi Mencari Ekonomi Kan Tidak Harus Di Televisi Tetapi Banyak Yang Bisa Dikerjakan Oleh Seiful Jamil Untuk Menyambung Kehidupan Di Masa Mendatang Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh